nah sebenarnya ujian itu adalah ujian keimanan jadi kalau orang-orang yang tidak beriman untuk apa diuji? tidak ada yang diuji beriman saja tidak setelah kita menjadi orang-orang yang beriman mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi seorang muslim dan kemudian kita menyatakan iman kita aman nabilah saya beriman kepada Allah maka pasti Allah akan memberikan kita ujian pasti akan Allah memberikan kita ujian nah yang dimaksud ujian ini harus kita faham harus kita fahami karena mungkin selama ini kita menerjemahkan kalimat ujian itu hanya sesuatu yang berat yang menimpa kepada kita mungkin kita selama ini menilai bahwa yang dimaksud ujian dari Allah itu hanya semata-mata musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kepada kita baru kemudian kita menyebutkan bahwa itu adalah ujian dari Allah padahal ketika kita telusuri kita mengkaji Al-Quran kita mengkaji Al-Hadis Allah dan juga Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita bahwa yang dimaksud ujian dari Allah itu tidak hanya sekedar musibah tidak hanya sekedar sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kepada kita di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita apakah mereka para manusia itu mereka menyangka bahwasannya mereka mereka akan ditinggalkan ketika mereka sudah mengatakan ayyakulu amanna ketika mereka sudah menyatakan kami beriman kemudian wahum dan mereka layuftanun mereka tidak diberi ujian jawabnya tidak pasti ketika kita sudah mengucapkan amanna billah ketika kita sudah mengucapkan amanna kami beriman menyatakan diri kita sebagai orang iman dan kemudian mengucapkan kalimat syahadat maka pasti kita akan diuji oleh Allah SWT nah pertanyaannya ketika kita menyebutkan kata ujian sebenarnya apa sih yang diuji oleh Allah nah ini kan menjadi tanda tanya apakah orang-orang yang tidak beriman juga mendapatkan ujian dari Allah apakah hanya khusus orang-orang iman saja yang mendapatkan ujian dari Allah orang yang tidak beriman kemudian ketika dia mendapatkan musibah mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan apakah mereka pantas mengatakan ini ujian dari Allah apanya yang diuji nah ini perlu tanda tanya jadi tidak semua kemudian dianggap bahwa itu adalah ujian dari Allah SWT bisa jadi musibah yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman itu adalah menjadi sebuah siksa di dunia bukan lagi ujian karena apa yang dikatakan ujian itu adalah ujian keimanan jadi kalau kita kemudian menyebut bahwa ini adalah ujian dari Allah SWT maka sebenarnya yang diuji itu adalah keimanan kita kesungguhan keteguhan iman kita apakah benar kita ini sebagai orang yang aman na'billah tadi yang mengucapkan saya beriman kepada Allah atau hanya sekedar dilisan saja nah sebenarnya ujian itu adalah ujian keimanan jadi kalau orang-orang yang tidak beriman untuk apa diuji tidak ada yang diuji beriman saja tidak nah sehingga ketika Allah memberikan musibah ketika Allah memberikan nikmat itu bukan ujian bagi mereka karena tidak ada yang diuji di dalam diri mereka karena yang diuji oleh Allah di dalam diri seseorang adalah keimanan seperti yang sudah difirmankan oleh Allah tadi jadi garis bawahnya adalah ketika kita sudah mengatakan iman kepada Allah menyatakan iman kepada Allah maka pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala apanya yang diuji keimanan kita keimanan kita yang diuji oleh Allah kesungguhan kita di dalam menetapi keimanan setelah kita mengucapkan kalimat aman nabilah saya beriman kepada menyatakan kita iman kepada Allah maka pastilah keimanan itu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah yang perlu kita fahami bahwa ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala menguji iman kita itu ada dengan dua cara dengan dua cara yaitu adakalanya Allah menguji dengan musibah adakalanya Allah menguji iman kita dengan ni'mat nah itulah yang selama ini kita sebut bahwa itu adalah ujian ternyata tidak hanya sekedar musibah yang Allah berikan kepada kita yang menjadi ujian tetapi ni'mat juga adalah ujian yang justru kadang-kadang banyak manusia gagal menghadapi ujian yang kedua ini yaitu ketika mendapatkan ni'mat kalau mendapatkan ujian berupa musibah sesuatu yang tidak menyenangkan sesuatu yang membuat dirinya sedih membuat diri kita ini susah kita mudah untuk menghadapinya istirja sabar dijalani atau biasanya dengan mengeluh sedikit mengeluh sudah tetapi kalau sudah diberikan ujian berupa kenikmatan ini yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah tetapi ternyata kita malah kufur dan banyak contoh yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran di dalam Al-Hadis orang-orang yang gagal menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa ni'mat ini kalau kemudian kita diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa musibah berupa ni'mat kita gagal menjalaninya maka ini juga akan menggagalkan terhadap surga kita karena apa Allah tidak menjumpai kesungguhan iman di dalam diri kita makanya Allah memberikan ujian itu apa yang diuji iman kita kesungguhan iman kita itulah yang Allah uji nah ujian itu berupa dua hal ini seperti yang sudah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa nabaklukum bisharri wal khairi fitnah wa nabaklukum dan kami akan menguji sungguh kepada kalian bisharri dengan kejelekan wal khairi dan kebaikan fitnah sebagai ujian sebagai cobaan kami akan mencoba kepada kalian siapa yang diuji yang tadi itu yang sudah mengatakan amanah yang sudah mengucapkan kalimat saya beriman kepada Allah itulah yang diuji orang-orang iman itulah yang diuji dengan apa bisharri dengan kejelekan yang dimaksud kejelekan adalah musibah yang dimaksud menjelekan itu adalah musibah segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kepada kita itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai ujian ujian keimanan sungguh atau tidak imannya ini nah ketika Allah memberikan ujian berupa sesuatu yang tidak menyenangkan berupa musibah kepada kita maka kita harus tahu bagaimana cara kita bersikap sehingga kita dikatakan sebagai orang yang berhasil menghadapi ujian Allah menghadapi cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara kita bersikap ketika Allah memberikan cobaan kita kecobaan kepada kita berupa sesuatu yang tidak menyenangkan yang berupa musibah yaitu caranya adalah dengan cara bersabar dengan mengucapkan kalimat istirja ketika mendapatkan musibah apapun bentuk musibahnya itu kalau kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan maka kalimat yang pertama kali keluar adalah kalimat istirja inna lillahi wa inna ilayhi roji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairun minna itu adalah orang yang bersabar orang yang bersabar ketika dia mendapatkan musibah apapun pertama kali yang keluar dari lisannya adalah kalimat istirja seperti yang sudah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa bashiris sobirin berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bisa bersabar siapa itu alladzina idha asobat hum musibah yaitu yang orang yang dikatakan orang yang sabar itu adalah alladzina idha asobat hum musibah orang-orang yang ketika dia mendapatkan musibah maka kalau mereka berkata inna lillahi wa inna ilayhi roji'un kalimat istirja yang pertama kali ini ucapkan ulaika alayhim salawatum dirrabbihim warahmah mereka akan mendapatkan maghfirah pengampunan dari Allah dan juga akan mendapatkan rahmat dan mereka akan mendapatkan ketunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala itu cara kita bersikap ketika kita mendapatkan ujian cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa musibah sesuatu yang tidak menyenangkan kepada yang menimpa kepada kita itu yang Allah ujikan kepada kita nah sekarang ketika kita menyadari bahwa itu adalah musibah musibah itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian kita tidak tahu bagaimana cara bersikap ketika mendapatkan ujian itu kalau kita analogikan dengan kehidupan kita di kehidupan sehari-hari di sekolah misalnya kita diberi ujian oleh guru dan kita tidak tahu cara menjawabnya makanya pasti kita tidak akan naik kelas nah begitu begitu juga ketika kita diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu musibah dan kita ternyata tidak tahu cara kita menjawab ujian Allah itu tidak tahu cara kita bagaimana kita bersikap terhadap cobaan yang Allah berikan kepada kita yang berupa musibah itu misalnya kita oleh Allah diberikan musibah kemudian kita tidak tahu caranya bersikap yang seharusnya kita jalani dengan bersabar bertawakal kepada Allah percaya iman dengan takdir dengan kodar dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa semua ini berjalan atas kodar dari Allah kita tidak tahu cara itu ketika menghadapi musibah yang ada hanyalah mengeluh mengeluh menyalahkan keadaan mencari kambing hitam kamu yang salah ini gara-gara kamu saya seperti ini dan lain sebagainya ini namanya tidak bisa menyikapi musibah ujian keimanan yang Allah berikan kepada kita maka ini dikatakan sebagai orang-orang yang gagal menghadapi cobaan menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa musibah kalau kita analogikan dengan kita misalnya sekolah ketika kita mendapatkan satu ujian kita ujian di kelas satu kita sudah berhasil maka kita akan naik kelas dan nanti akan mendapatkan ujian yang sama lagi dan bahkan mungkin ujiannya akan lebih sulit lagi pelajaran kelas dua begitu juga ketika kita saat ini mendapatkan ujian dari Allah berupa musibah dan kita tidak bisa cara menyikapi musibah ini maka kita akan terus mendapatkan cobaan ujian berupa musibah terus sampai kita betul-betul memahami bagaimana cara kita bersikap ketika kita mendapatkan ujian dari Allah yang berupa musibah kalau kemudian kita sudah berhasil saat ini mendapatkan musibah kemudian kita tahu cara menyikapnya tahu jawabannya maka kita akan naik kelas dan di kelas kita yang selanjutnya ini kita juga akan mendapatkan ujian lagi yang mungkin lebih berat lagi musibahnya dan kita tahu bagaimana cara menyikapnya kalau sudah kita lulus di tingkat ini kita akan naik kelas lagi dan kita akan mendapatkan ujian berupa musibah lagi sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kepada diri kita coba kita kembalikan pada diri kita kita lihat kehidupan kita ada tingkatan tingkatan tidak selamanya kehidupan kita ini selalu penuh dengan nikmat pasti akan ada musibah musibah pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa kepada kita apapun itu bentuknya ditolimi oleh orang lain dianiaya oleh orang lain diomongin oleh orang lain itu sebuah musibah semua ada aib kita kemudian dibicarakan oleh orang lain ditipu oleh orang lain kerja gagal jualan tidak laris ini musibah 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 dan itu merupakan ujian keimanan yang Allah berikan kepada kita dan itu yang harus kita sadari apa sih yang diuji oleh Allah iman kita dengan musibah itu iman kita yang diuji oleh Allah kita bisa bersikap atau tidak dengan Allah memberikan ujian itu kalau kita menyatakan diri kita aman nabilah kita adalah orang yang beriman maka ketika diberi ujian itu tahu caranya menjawab ujian Allah itu bagaimana caranya dengan sabar tawakal berdoa kepada Allah percaya dengan kodar dari Allah dan kalau sudah kita bersikap seperti itu Allah memberikan pertolongan pertolongan kemudahan sesungguhnya pertolongan itu akan menyertai sabaran Allah akan memberikan pahala yang luar biasa tanpa hitungan bagi orang-orang yang sabar itu kalau kita tahu cara kita bersikap ketika menghadapi cobaan ujian dari Allah yang berubah musibah ini yang pertama selamat menikmati